Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Milena dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks, forex dan juga emas. Saham-saham di Asia diperdangkan hati-hati pada selasa pagi di tengah ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung. Saham China Daratan tergelincir pada awal perdagangan dengan komposit Shanghai menurut 0,45% dan komponen Shenzhen turun 0,52%. Komposit Shenzhen juga turun 0,008%. Di Hong Kong, indeks Hang Seng merosot 0,19% karena saham raksasa teknologi China Dunshen turun sekitar 1%. Patokan Jepang Nikkei 225 adalah 0,455%, lebih rendah pada perdagangan pagi dengan saham indeks kelas berat Softbank Group turun lebih dari 2%. Di Korea Selatan, Kospi tergelincir 0,21% dengan saham industri kelas berat Samsung Electronics turun lebih dari 1%. Di Australia, Australian Exchange 200 diperdagangkan sedikit lebih tinggi. Investor akan menunggu rilis keputusan Reserve Bank of Australia tentang suku bunga yang akan dirilis pada pukul 12.30 malam waktu Hong Kong. Menjelang itu, subindeks keuangan Down Under turun sekitar 0,1% dengan perdagangan saham bank bervariasi. Semalam di Wall Street, Nasdaq Komposite turun sekitar 1,6% untuk memasuki wilayah koreksi. Ditutup lebih dari 10% di bawah rekor tertinggi yang ditetapkan pada akhir April sekitar 7.333,02. S&P 500 turun 0,3% menjadi ditutup pada 2.744,45, sedangkan Dow Jones Industrial Average mengakhiri hari perdagangan tepat di atas titik impas pada 24.819,78. Pergerakan itu terjadi ketika investor terus memantau perkembangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China dengan ketegangan meningkat sejak dua kekuatan ekonomi terlibat dalam eskalasi tarif pada barang-barang satu sama lain pada bulan Mei. Sementara itu, anggota pemutang suara komite pasar terbuka Federal James Bullard mengatakan pada hari Senin bahwa penurunan suku bunga dapat segera dilakukan karena potensi dampak dari ketegangan perdagangan global serta inflasi Amerika Serikat yang lemah terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada kemungkinan bahwa empat pemotongan suku bunga sedang diperhitungkan pada akhir 2020 dibandingkan dengan tiga minggu lalu. Indeks dolar Amerika Serikat yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya berada di 97,13 setelah meluncur dari level di atas 67,6 kemarin. Yang Jepang diperdagangkan pada 107,86 melawan dolar setelah menyentuh level sekitar 109,9 minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada 0,6,965 dolar setelah miuntut tertinggi sebelumnya dari 0,6,977 dolar. Harga minyak sebagian besar tidak berubah di pagi hari jam perdagangan Asia dengan patokan internasional kontrak berjangka minyak mentah brand dan minyak mentah berjangka Amerika Serikat sebagian besar datar masing-masing sebesar Rp61,27 dolar per barrel dan Rp53,24 dolar per barrel. Untuk berita fundamental yang berdampak hari ini adalah antara lain di jam 11.30 waktu Indonesia Barat hasil meeting oleh Reserve Bank of Australia, pengumuman suku bunga bulan Juni 2019 dan Bank Statement. Dengan turunnya GDP dan inflasi yang masih di bawah target, ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagangnya semakin meluas, maka pada meeting bulan Juni 2019 ini diberikan Reserve Bank of Australia akan memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25% ke 1,25%. Jika Reserve Bank of Australia memangkas suku bunga acuannya, maka Australian dollar akan melemah. Kemudian di jam 20.55 waktu Indonesia Barat, Jeremy Powell dijadwalkan berbicara mengenai strategi, instrumen, dan komunikasi The Fed di Federal Reserve Bank of Chicago. Harga mas internasional tercatat naik pada perdagangan Senin pagi. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan investor terhadap Asset Safe Haven atau emas usai meningkatnya ketegangan perundingan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Pada Senin 3 Juni 2019, dijelaskan bahwa harga emas di pasar spot naik 0,5% ke level $1.311,15 per ounce, sedangkan emas berjaga Amerika Serikat naik 0,4% ke level $1.314,4 per ounce. Kenaikan harga emas terdorong aksi investor yang beralih ke aset investasi Safe Haven, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman akan mengenakan tarif impor bagi barang-barang dari Meksiko yang memicu khawatiran perlambatan ekonomi global. Pada hari ini, salam berjangka Amerika Serikat, pasar salam Asia dan harga mias tercatat juga merosot ke posisi terendahnya di tengah meningkatnya kekhawatiran perdagangan. Seorang pejabat senior China mengatakan pada minggu kemarin, Amerika Serikat tidak dapat menekan dan memaksakan kesepakatan perdagangan dengan China, sehingga tidak dapat dipastikan dua negara dapat bertemu di KTTG 20 menyusun kesepakatan. Sementara itu, akibat gesekan Amerika Serikat dengan China telah memberikan tekanan besar pada ekonomi global, sehingga ekspor Korea Selatan saat ini dipandang sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk analisa emas hari ini, coba kita perhatikan level-level pada cat H1 berikut ini. Harga emas mengakhiri sesi perdagangan Senin 3 Juni kemarin dengan berada di sekitar level Rp1.325. Berikut ini adalah beberapa senario yang dapat digunakan sebagai acuan trading untuk hari ini. Senario utama hari ini adalah mencoba untuk membuka posisi buy dengan memperhatikan zona resisten di Rp1.327.47 yang akan menjadi acuan entry buy kali ini. Dengan begitu, Anda dapat membuka posisi buy jika menemukan sinyal dan candle breakout yang terkonfirmasi di sekitaran harga tersebut. Soplos dapat diletakkan di level Rp1.319.06, sementara take profit dapat diletakkan hingga pada level Rp1.344.40. Sebagai senario alternatif, peluang sel dapat diambil ketika harga kembali melemah menuju level support di Rp1.319.06. Dengan begitu, trader semua juga dapat mempersiapkan posisi sel di sekitaran area tersebut setelah menemukan sinyal breakout yang terkonfirmasi. Soplos dapat diletakkan pada level Rp1.327.47, sedangkan take profit diletakkan pada level Rp1.310.34. Sekian berita fundamental untuk hari ini. Saya Melina Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.